Intro Sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih kali ini kita akan membuat tanaman keladi dari plastik saya pakai plastik merah lalu plastik hijau yang seperti ini nanti saya mix dengan plastik warna hitam kemudian kita siapkan kain sarung sebagai alas diatasnya kita letakkan kertas lalu plastik merah 2 lapis karena plastik saya lumayan tebal kemudian ditutup kembali dengan kertas dan disetrika nah kalau kamu punya plastik yang tipis boleh dilapis 3-4 setelah disetrika kita tunggu beberapa saat supaya plastiknya tidak menempel pada kertasnya lalu kita buka dan hasilnya seperti ini lebih tebal dan lebih rapi kemudian plastik hijaunya saya potong dulu bagian bawahnya lalu saya ambil plastik hitam saya potong sesuai ukuran plastik hijaunya kemudian plastik hitamnya saya sisipkan di bagian tengah seperti ini nah ini untuk mendapatkan warna hijau yang tua ataupun hijau pekat kemudian kembali kita letakkan kertasnya dan plastik yang sudah kita susun lalu ditutup kembali kemudian kita setrika nah nanti hasil pencampuran warna hijau dan hitamnya ini menghasilkan warna yang cantik bermotif seperti serat daun sungguhan oke kita buka nah hasilnya seperti ini yang ini yang saya maksud tadi nah warnanya hijau pekat dan bermotif seperti serat daun ini cantik hasilnya plastik yang sudah kita setrika kita gunting dengan ukuran hijau 14 x 20 cm dan merah 12 x 18 cm kemudian plastik hijaunya kita lipat dua seperti ini lalu kita gunting dari ujung bawah nah boleh diikuti dari videonya nah kita buka hasilnya seperti ini seperti bentuk seperti bentuk lof bawahnya kemudian plastik merahnya kita lipat dua dan ujung bawahnya kita gunting seperti ini nah setelah kita bentuk lalu kita gunting tipis-tipis kecil aja ini untuk membentuk tulang daunnya nah ini kita kasih jarak lalu kita gunting kembali tipis-tipis aja kecil nah ini sampai ke ujung atas oke ini hasilnya nanti kita letakkan di atas yang warna hijau seperti ini nah ini yang ukuran yang kecil saya buat di bawahnya tinggal dikurangi aja ukuran awal tadi lalu kita ambil plastik putih kemudian kita gunting kecil-kecil nah seperti ini lalu kita gunting acak aja kemudian setelah kita gunting kembali kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini kemudian kembali kita siapkan untuk setrikaannya nah setelah kita susun kita taburkan plastik putih yang sudah kita gunting kecil-kecil tadi seperti ini lalu kembali kita tutup pakai kertas nah kali ini saya pakai kertas minyak boleh juga pakai kertas lain lalu kita setrika supaya plastiknya menempel kita buka hasilnya seperti ini nah ini dia daunnya nah ini sudah benar-benar menempel bagian putih merah dan hijaunya ini ukuran yang kecil nah nanti juga saya buat lebih kecil dari sini kemudian kita siapkan lilin lalu kita lipat dua nah ini untuk membentuk tulang daunnya kemudian kita bakar nah ini tulang daunnya lalu kita bakar kembali di bagian samping kiri dan kanan nah ini saya buat jumlahnya sekitar 10 daun mau ditambahi juga boleh oke hasilnya seperti ini lalu kita ambil kertas kita gunting kemudian kemudian kita ambil kawat besi lalu kita keremukan kertasnya dan saya pakai lem tembak ataupun glugan nah bagian ujungnya kita kasih lem kemudian kita lapisi dengan kertasnya nah ini supaya batangnya kelihatan lebih tebal nah ini sudah saya lapisin kertas lalu kita ambil plastik hijau kemudian kita kasih lem dan kita lapisi dengan plastik hijau nah ini karena saya tidak punya floral tape bagi yang punya floral tape boleh pakai floral tape nah ini dia batangnya dan untuk ukurannya ada yang 35 cm ada yang 30 cm dan 25 cm dan ini saya buat banyak sesuai jumlah daun lalu daunnya kita balik kemudian kita kasih lem pada ujung bawah tidak usah sampai ke atas sedikit aja di ujung bawah lalu kita tempelkan batang yang sudah kita lilit tadi nah ini daun yang kecil kita buat batang yang paling tinggi sebaliknya daun yang paling besar untuk batang yang lebih pendek nah ini saya buat dulu yang paling kecil di bagian atas yang paling tinggi batangnya tiga saya satukan lalu saya kasih lem dan dililit dengan plastik hijau ataupun floral tape nah ini kita tundukkan kita tekuk seperti ini supaya nampak bentuknya lalu kita lanjut ini ukuran sedang saya tambahkan tiga juga ini tinggal dikasih lem dan ditempelkan jadi ini untuk yang kedua ini agak lumayan turun ke bawah lebih rendah daripada yang pertama tadi setelah itu kita lilit dengan plastik hijau lalu yang terakhir ini daun yang paling besar dan batangnya yang paling pendek agak ke bawah dan ini jumlahnya saya buat empat daun di bawah ini caranya sama tinggal kita kasih lem kita tempelkan dan kita lilit dengan plastik hijau di bawah nah kita atur posisi dan bentuknya selesai nah pot bunganya saya isi dengan batu dan tinggal ditancepin tanamannya hasil akhirnya seperti ini tanaman keladi dari plastik resek semoga kalian suka nah ini untuk jumlahnya boleh disesuaikan boleh lebih banyak ataupun lebih sedikit begitu pula dengan ukurannya nah buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya silahkan tinggalkan di kolom komentar saya usahakan satu persatu saya penuhin oke demikilah video saya kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like komen dan share sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton bye bye